luna luna batang nih mantap banget mis lihat tuh ada pohon yang besar nih sesuai ya sesuai nih nih warga batang harus peranggan nih oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Afurisero TV dimana hari ini kita akan melanjutkan perjalanan sebagai seorang supir busantika dimana kemarin kita sudah sampai berhenti di pekalongan dan kita akan melanjutkan perjalanannya dari pekalongan mungkin sampai ke batang ya teman-teman ya oke kemarin kita sampai berhenti di ini ya di depan hotel ini ya dan kita akan melanjutkannya perjalanan hari ini juga nih oke seperti biasa sebelum melakukan perjalanan hal yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar jadi keselamatan dan kelancaran oke berdoa terlebih dahulu selesai hari kita melakukan perjalanan ya teman-teman ya oke seperti ini ya teman-teman kita melanjutkan ya eh DTW kemarin kayaknya kita berhenti pas hujud ya tapi hari ini hari sudah cerai ya mungkin hujannya sudah lewat jadi hari ini terakhir ya teman-teman ya oke kita akan belok ke kiri nih teman-teman wah ada bahwa polisi yang lagi bertugas teman-teman nih mantap sekali nih ini kayaknya lebih ini ya teman-teman lebih lebih ini lebih kosong nih kandurannya nih daripada kemarin nih kemarin tuh sangat padat ya ya kita gak tahu sih ketep lebih makin jauh itu bakal makin padat apa enggak ya tapi ya kita lihat secara dulu ya seperti ini ya teman-teman ya ini view-nya kayaknya jauh lebih baik ya karena gak lahan kosong ya kayak di arah pantura sebelum pekalongan ini jadi ini mungkin tip kalongan tuh masuknya panturannya tuh langsung ke kota ya teman-teman jadi ya seperti inilah kita seperti biasa harus taat kepada rambu lalu lintas supaya gak hilang ya terus harus memberi contoh yang baik ya teman-teman ya ini view-nya mantap sekali nih pak tua sport sport bus wah ada yang nyalip nih jalur kanan gila pak polisinya mantap nih gak takut nah seperti inilah view-nya ya teman-teman ya lihat ya kita lihat view-nya tuh lihat dia buat angin gitu bisel ya lihat gak panas ini kita menggunakan busan 3 new santiga dengan rute jebara jakarta tapi mungkin kita akan berhenti di tujuan akhir semarang ya teman-teman ya mengingat map ini sampai semarang saja jadi mungkin perjalanannya sampai semarang hari sudah mau lebatan ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat view-nya seperti ini ini banyak mobil yang parkir di oh ini kita sudah melewati kalungan square ini saya gak tahu teman-teman di sana toko apa tapi yang jelas itu mungkin pusat oleh-oleh kali ya kalau saya gak salah teman-teman ya saya gak pernah mampir ke sana hanya sekedar tahu itu pun tahu dari sini dari map seri 3 ini tapi emang bener aja teman-teman bisa search google ya kalau gak percaya oke kenapa harianto berhenti di situ nih ada aman nih wave ada apa nih harianto berhentinya di situ nih moko mungkin moko ke teman wuh ada pak polisi nih halo pak polisi lagi dinas pagi nih guys wah seperti dugaan awalnya dari semakin padat nih sebelah kanan nih ini padat lagi banyak toko-toko ya teman-teman bisa bisa lihat bisa lihat ya ini mungkin ke arah jalan tol nih teman-teman ya tapi kita lurus ya karena kita akan ke tujuan batang nih jadi lurus dan kalau belok tuh nanti malah balik lagi ke teman-teman ya depannya tol liantus sampai pekalongan ya gak sampai semarang ya enggak tahu kenapa nih mungkin karena fokusnya ke daerah situ kali ya mungkin saja tapi kita kan gak tahu ya wah ini rupanya di depan di depan terminalnya nih teman-teman nih kemarin harusnya kita berhubung waktunya terbatas dan saya kira enggak ada terminalnya entah terminalnya di sebelah masuk ya kalau saya enggak tahu ternyata di sini nih ini terminal kalungan juga seperti ini teman-teman ya view-nya juga seperti ini saya pernah lewatin soalnya saya pernah lewatin ini ada Dewi Sri yang sedang menunggu penumpang mungkin ya teman-teman banyak push yang sedang berhenti teman-teman ada harapan jaya harapan jaya harapan jaya sedang berhenti dan beberapa push Dewi Sri sama sinar jaya tadi yang hijau kurang tahu ini kayaknya yang hijau itu pel harian biasanya soalnya pel harian itu juga memiliki livery warna hijau sih seperti inilah kepadatan ini pavuat teman-teman pavuat nih ada yang mau lihat wajahnya pavuat nih kau penonton lubangnya ternyata kosong ya sekirin kita mau penuh lubang ternyata kosong ya jadi kita jalan aja deh oke nice wah padat banget nih sebelah kanan nih guys sebelah kanan padat sekali pekalongan kota kreatif dunia wesh mantap nih kota batik nih ya guys udah mulai kebut kebutan nih tapi kita akan membawa busantika ini dengan tenang ya biar sampai dengan selamat nih kita harus mengutamakan keselamatan ya daripada kecepatan ya mungkin lebih baik keduanya tapi resikonya jauh lebih tinggi jangan sampai misi kita hari misi kita untuk penjelajah makjari 3 ini gagal gara-gara kebutan nah ini banyak bekas tambalannya ini udah mulai kosong lagi temen-temen nih ini ada truk gandeng kita salib ya kita salib kecepatannya sedikit kencang nih kita sepertinya udah masuk batang nih kayaknya nih mungkin ya temen-temen ya kita gak tahu ya malah gak ada ini ya gak ada apa namanya lugu gitu kita belum menemukan harusnya sudah masuk nih tapi gak tahu kenapa belum belum ini temen-temen hari sudah mulai panas ya kemarin kita dari pemalang ke pengalangan di kuih rujan ya ada apa nih baliho apa nih polpen hilang pada hari kamis pukul 10 pagi di warak wan ten eh seorang pria meminjam polpen saya mau di kembalikan ini dia kehilangan polpoin sampai bikin baliho guys mungkin polpoin nya beli di arah kali ya atau mungkin dilapisin emas ya 100 gram atau 23 karat saya enggak tahu sih tapi sepertinya putrinya harganya puluhan juta nih makanya ditunggu tingkat baiknya nih yang beli enggak tahu deh mempikiran mereka enggak tahu lah nah ini kita enggak usah mikirin karena kita buah pelakunya oh teman teman ini sepertinya kita memang sudah sampai di batang ini alun alun batang nih alun alun juga real banget kalau lebih real lagi harusnya di tengahnya tuh ada tumbuhannya gede ya harus ada tumbuhannya gede ya baru wah ya teman teman nih bisa lihat ya disitu ada tumbuh pohon gede ya itu persis banget seperti seperti apa namanya seperti alun alun batang pada aslinya nih teman teman ini cuma aslinya enggak sesepi ini ya tuh kita lihat ya benar loon batang mantap banget mis lihat ada pohon yang besar sesuai ya sesuai ini ini warga batang harus berenggan karena moodnya dibikin sejabikian rupa dari kreator map dari tiga ini keren banget hati bener ya ini ya teman teman ya enggak nemu Tugu selamat datang kita enggak nemu langsung tau-tau kita sudah sampai di batang ini batang itu di panturannya sedikit teman karena kotanya lebih ke selatan ya jadi karena yang daerah panturannya itu ayah persegi panjang gitu loh dari pantur ke selatan itu lebih panjang ya nanti habis ini juga akan ketemu ini alas roben ya nanti di alas roben mungkin harusnya tuh banyak pepohonan ya karena melewati lembah kalau di alas roben ya tapi kita enggak tahu coba kita lihat seberapa detailnya pak jari tiga ini ya mulai salib saliban ya teman teman ya tapi kita mah baru santai aja yang penting selamat sampai kejuan di belakang kita ada sinar kaya nih teman 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 bisa lihat ya what di depan ada apa nih what ada kecelakaan nih guys sepertinya salah salah perhitungan oh terima kasih ada yang ada yang baik nih sama kita nih bus di depan nih ini tunggu apa nih teman teman wah kita sudah melewati batang nih teman teman lihat lihat nih kita sudah melewati batang berarti kita masuk ke alas roben mungkin ya ya gak sih iya loh ini kita sudah melewati sama jalan coba kita terbalik iya kita sudah melewati kotor batang guys berarti ini masuk ke alas roben nih wah mantap kita coba cek ya ini teman teman berarti ini kita sudah masuk ke alas roben nih dikendal kali dan semarang kita ternyata bisa agak demak ya sama kesalahan tiga dan semarang ya tapi fokus kita tujuan kita ke semarang dulu masalah sampai sana atau tidak itu urusan belakang ya teman teman ya ini kita review dulu ini jalur anturani dari sampai ke semarang ya nah ini ada pt ini teman teman pt ini memang real ya lokasinya disini ya ctc ctc cndonesia gitulah tapi pernah berhenti di depannya persis soalnya pas waktu dari wano sobo pulang pulang atau berantaknya terlupa berhenti disitu abes di depannya itu emang petanya gede dan ternyata disini dimasuki teman teman sama creator mother ini bener banget jalannya mulai menikung ya jalannya penuh dengan tikungan mulai dengan tikungan ini ini anas robo ini guys kita memasuki anas robo harusnya kita nanti banyak pepohonan kanan piri ya harusnya tapi kita gak tahu sih soalnya kan apa namanya jelas robo itu kita masuk jalannya itu di tengah tengah lembah kita masuk guys kita masuk nih ini ada sungai ini ya jembatan lagi-lagi kita jembatan ini ada natif apa hati-hati rawan kecelakaan oke bos kita harus hati-hati ini ada rambu lalu lintasnya wuuh diselip masih narja ya tapi kita harus cukup tenang ya karena kita sepertinya bahkan lewati telur yang seperti ini gak banyak tikungan belokan kanan kiri yang 90 derajat ya tapi kita harus tetap fokus ya teman teman ya harus tetap fokus jangan sampai nabrak oke kita satu mulai disalinan ini sepertinya benar sekali ini teman teman kita sudah masuk film kanan kirinya seperti ini ya aslinya juga seperti ini baru di dapat rambut lalu lintas nih tahun keselakaan kita sudah menemukan hal sebenar ini view kayak gini juga real teman teman ini di tengah jalan ini ini juga real ini kreatornya sepertinya kayaknya kayaknya orang sini daerah sekitar beberapa sekitar kemana mungkin ya tapi kita gak tahu ya teman teman nanti saya akan cari tahu deh benar nih jalannya naik turun nih tersuai nih real banget nih sumpah real banget waduh 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 acara iruduksi ke lekes untung banget ya supirnya gak ngecak ribut nih untung supirnya gak ngecak ribut ya suruh siapa lor naik dunia kan banget posisi turun it's lakan lagi guys tawan banget lakan guys sakram gul ini gimana nih tawan banget lakan nih ini dalanannya naik nih dalanannya naik emang gini ya naik ya pang gini naik nih waduh waduh kecelakaan lagi ampun kecelakaan mulu nih dikata orang jawa tuh tepet tuh angker gitu ya seperti inilah janda orang yang terbang pohon mungkin ini nanti bakal diangkut oleh rupiah ini view nya serem sekali teman teman ini berarti map cari keren banget ya kita bisa menikmati bisa menikmati apa namanya menikmati vote gratis dengan view seperti realnya gitu loh teman ampun busi ini kecelakaan lagi guys serem banget gila gila serem banget ya kita itu jadi pernost algi jadi kayak orang yang sedang berantau jauh kita bisa merindukan flashback gitu ke maes daerah masing-masing dengan memainkan ini dan pakai mode ini luar biasa banget ya kita harus apresiasi ini yang terima kasih banyak ini bener-bener mampu mengobati sedikit kerinduan bagi para penantau ini karena kita pagi jadi agak silo di atapnya agak silo oke permisi ya kita salib dulu seperti ini teman-teman ini real banget jalannya nih dan melewati lembah ya nah alas roban itu itu membelah pebukitan teman-teman pebukitan yang ada di sebelah utara jadi biasanya bukit-bukit di sebelah belah ini sebelah utara masya Allah ada yang tabrakan terus guys ini kayaknya bener-bener horror nih sangat horror wow awas nanti ayat adik thank you ini truk fusil ya bukan hino kayaknya ini kayaknya hino nah itu teman-teman ya ini realnya juga seperti ini teman-teman nih salangan itu kayak gini sepi dari perumahan paling ada warung warung kayak gitu teman-teman bisa lihat ya view-nya mantap sekali view-nya di sini mantap ini ada pemain sini kita harus isi pensi dulu karena kita sudah melakukan perjalanan jauh dari dari mana dari gal eh iya kita ngisi pensi terakhir di tegal ya gal terus kita ngisi di sini nih pemben sini ya buat jaga-jaga ya teman-temannya siapa tahu buat tahu kita kehabisan pensi gak mau ngisi apa kita sekarang dulu sebentar sebentar suatu semuanya kalau main etes itu emang ini temen kalau mau apa itu harus berhenti sesuai titik itu kan baru bisa kita bisa ngis ini tuh hitam hari ini mengisi 46 liter guys itu jumlah yang banyak ya jadi kita sudah menghabiskan 60 liter Oke teman-temannya kita nanggung sampai ke semoga kita bisa berhenti di istirahat di ini ya temennya waduh 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 macet nih Hai aduh macet nih temen-temen nih uh gila macet banget weh kita gimana nih kita gimana nih ampun banget yang penampun-ampun ini gimana nyebrangnya kalau kayak gini nih nah hari ini sudah berapa menit ya udah 23 menit kita melakukan 20 menit-an nih melakukan perjalanan ya habis ke alas rosropan nanti kita ke kendal ya ini berarti teman-teman bisa lihat ya bahwa alas roban tuh panjang sekali ya temen-temen ya kita nggak bisa menyelesaikan dalam satu episode ini temen-temen kita berhenti di sini dulu ya temen-temen ya nanti kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya karena ini posisi macet dan kita sudah rekaman sampai 20 menit ya jadi 20 menit lebih jadi kita akan melanjutkan perjalanan di episode selanjutnya yaitu alas roban sampai ke kendal Oke terima kasih semuanya sudah menonton kegabutan hari ini jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like comment dan subscribe ya Mari kita terus mendukung pavuat sebagai supir profesional ya temen-temen ya Oke terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh